Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Kelas 7 Selamat bertemu kembali Dengan mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan Langsung saja anak-anakku sekalian Untuk pertemuan kali ini Pak Tanir ingin membahas Atau membahas rangkuman materi PKN kelas 7 semester 2 Karena sebentar lagi Mulai tanggal 5 besok Anak-anak sudah melaksanakan Penilaian tengah semester Baiklah anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Seperti biasanya Kita awali dengan Membaca doa Nanti Pak Tanir membacakan dan kalian Menirukan di rumah masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Bir rahmatika ya arhamar rahimin Amin 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 Ya Rabbul Amin Anak-anakku sekalian Untuk rangkuman materi PKN kelas 7 semester 2 Yang pertama Nanti Pak Tanir akan menjelaskan tentang bab 4 Seperti kalian ketahui bahwa untuk PKN semester genap Nanti kalian akan mendapatkan 3 bab Yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6 Ya untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan bab 4 dulu Tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat macemuk Yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan Faktor penyebab keberagaman yaitu Yang pertama letak strategis wilayah Indonesia Yaitu di antara dua samudera Pasifik dan samudera Indonesia Serta benua Asia dan Australia Mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional Yang tidak hanya membawa komoditas dagang Tetapi juga berpengaruh Tapi juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia Yang kedua Kondisi negara kepulauan Negara Indonesia terdiri atas seribuan pulau yang terpisah-pisah Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Dari pulau yang berbeda Setiap masyarakat di kepulauan Mengembangkan budaya masing-masing Sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya Perbedaan kondisi alam Masyarakat di daerah pantai Berbeda dengan masyarakat pegunungan Seperti perbedaan bentuk rumah Mata penjaharian Makanan pokok Pakaian Kesenian Bahkan kepercayaan Faktor penyebab keberagaman Yang selanjutnya Keadaan transportasi dan komunikasi Kemajuan Sarana transportasi dan komunikasi Membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit Yang terakhir Penerimaan masyarakat terhadap perubahan Ada masyarakat yang mudah menerima Orang asing atau budaya lain Seperti masyarakat perkotaan Ada juga sebagian masyarakat Yang tetap bertahan pada budaya sendiri Selanjutnya Tentang ras masyarakat Indonesia Yaitu Terdiri dari Ras Malayan Mongoloid Yang ada di Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Barat Kalimantan Dan Sulawesi Ras Melanomelanesoid Yang ada di Papua Maluku Dan Nusa Tenggara Timur Selanjutnya Ras Asiatik Mongoloid Seperti orang Tionghoa Jepang Dan Korea Ras ini terbesar di seluruh Indonesia Yang terakhir adalah Ras Kaukasoid Yaitu seperti orang India Timur Tengah Australia Eropa dan Amerika Selanjutnya Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia Memiliki makna Satu Keberagaman merupakan Kekayaan budaya bangsa Yang bermanfaat Baik secara ekonomi Pengembangan pengetahuan Dan ilmu pengetahuan Serta kreativitas Dan inovasi Yang kedua Keberagaman juga memiliki potensi negatif Apabila tidak dilandasi Kesadaran akan keberagaman Serta semangat persatuan dan kesatuan Struktur masyarakat ditandai dengan dua ciri Atau dua titik pandang Yang pertama Secara horizontal Ditandai oleh kenyataan adanya Kesatuan-kesatuan sosial Berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa Agama Adat istiadat Dan kedaerahan Yang kedua Secara vertikal Ditandai dengan adanya lapisan atas Dan lapisan bawah yang cukup tajam Selanjutnya Nah disini Tentang Adanya semboyan Yang sangat terkenal di Indonesia Yang bisa Menyatukan Beberapa Perbedaan Antara Misalkan suku Ras agama Dan lain-lain Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Itu berbeda-beda Tetapi tetap Satu Dalam hal Untuk menuju ke Persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia Perilaku toleran Dalam kehidupan beragama Yang pertama Melaksanakan ajaran agama yang dianudnya dengan baik dan benar Yang kedua Menghormati agama yang diyakini orang lain Yang ketiga Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianudnya kepada orang lain Dan yang keempat Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianud pemeluk agama lain Selanjutnya Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya Yang pertama Mengetahui keaneka ragaman budaya Indonesia Yang kedua Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya Yang ketiga Bangga terhadap budaya Indonesia Dan yang terakhir Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia Nah sebelumnya Anak-anakku sekalian Marilah kita ikuti video berikut ini Anak-anakku Pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari bab 4 Yaitu Tentang keberagaman suku Agama Ras Dan antar golongan Dalam bingkai bineka tunggal ika Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman masyarakat Indonesia Dipengaruhi oleh beberapa faktor Baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam Diri sendiri Dan masyarakat Secara umum Keberagaman masyarakat Indonesia Disebabkan oleh Satu letak strategis wilayah Indonesia Kedua kondisi negara kepulauan Ketiga perbedaan kondisi alam Keempat keadaan transportasi dan komunikasi Dan kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan Keberagaman suku Suku bangsa sering juga disebut etnik Menurut Kunca Reningrat Suku bangsa berarti sekelopok manusia Yang memiliki kesatuan budaya Dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut Ciri-ciri mendasar yang membedakan Suku bangsa satu dengan lainnya Antara lain bahasa daerah Adat istiadat Sistem kekerabatan Kesenian daerah Dan tempat asal Beberapa suku bangsa di Indonesia Berdasarkan asal daerah tempat tinggal Antara lain Di pulau Sumatera terdapat suku Aceh Dayo Alas Batak Minangkabau Dan Melayu Di pulau Jawa Terdapat suku Jawa Sunda Baduy Samin Sedangkan di Kalimantan Terdapat suku Dayak Di Sulawesi terdapat suku Bugis Manado Gorontalo Makassar Kawasan Maluku terdapat suku Ambon Sangir Talaud Ternate Kawasan Bali dan Usaha Tenggara Antara lain suku Bali Lombok Bima Dan Timor Sedangkan di Papua Terdapat suku Asmat Dan suku Dhani Keberagaman agama dan kepercayaan Aliran agama Hindu dan Buddha Dibawa oleh bangsa ini India Yang sudah lama berdagang dengan Indonesia Ajaran agama Islam Dibawa oleh pedagang Gujarat Dan Parsi sekitar abad ke-13 Kedatangan bangsa Eropa Membawa ajaran agama Kristen dan Katolik Sedangkan pedagang dari Cina Menganut agama Konghucu Berbagai ajaran agama Diterima oleh bangsa Indonesia Karena masyarakat sudah mengenal Kepercayaan seperti animisme dan dinamisme Keberagaman ras Pada dasarnya manusia diciptakan Dalam kelompok ras yang berbeda-beda Yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa Istilah ras berasal dari bahasa Inggris Race Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa Berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia Antara lain Ras Melayan Mongoloid Yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Kemudian ras Melanesoid Yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur Ras Asiatik Mongoloid Seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea Ras ini tersebar di seluruh Indonesia Lalu ras kaukasoid Yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika Keberagaman antar golongan Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras Tetapi juga dalam keberagaman masyarakat Keberagaman masyarakat di Indonesia Dapat dilihat dari struktur masyarakatnya Struktur masyarakat di Indonesia Menurut Sarif Mois Ditandai dengan dua siri atau dua titik pandang Pertama, secara horizontal Ditandai oleh kenyataan Adanya kesatuan-kesatuan sosial Berdasarkan perbedaan-perbedaan Suku, agama, dan adastiadat Dan keadaerahan Sementara secara vertikal Ditandai dengan adanya lapisan atas Dan lapisan bawah yang cukup tajam Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Keberagaman masyarakat di Indonesia memiliki dampak positif Sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan Sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara Bagi bangsa Indonesia Keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan Merupakan dekayaan bangsa yang sangat berharga Meskipun berbeda-beda Suku bangsa, adat-istiadat, ras, dan agama Kita tetap bersatu dalam perjuangan Mengisi kemerdekaan untuk memujudkan cita-cita negara yang merdeka Bersatu berdaulat, adil, dan makmur Bineka Tunggal Ika Mengandung makna Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa Adat-istiadat, ras, dan agama Namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan Yaitu bangsa dan negara Indonesia Bineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia Sebagai dasar untuk memujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia Dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Seperti hidup saling menghargai antar masyarakat Yang satu dengan yang lainnya Tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, warna kulit, dan lain-lain Nah anak-anakku Demikianlah pembelajaran kita hari ini Tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Untuk kalian semua Karena ini merupakan rangkuman saja dari materi yang sudah pernah disampaikan Baiklah anak-anakku sekalian Terima kasih Atas perhatiannya Kita tutup Pembelajaran pagi ini Dengan membaca suratul fatihah Dengan membaca hamdallah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat untuk kita semua Kita akhiri Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh